Halo selamat sore semuanya hari ini saya iseng pengen penasaran sama si umbi jalar ini ternyata sudah ada yang berbuah dan kecil gak terlalu besar ini karena yang ungu ini saya jarang ambil daunnya ya karena daunnya lebih enak yang umbi yang berwarna putih ini daunnya ya nah sedangkan yang putih dari awal saya tanam lagi umbinya tuh gak gede-gede karena daunnya sering saya ambilin jadi kalau umbi yang daunnya sering diambilin umbinya jarang mau gede ya tapi berbeda dengan umbi yang ini ini adalah umbi ungu yang saya jarang ambil jadi dia mau membesar nih umbinya jadi akarnya ini saya tancapin lagi biar dia bisa tumbuh kembali ya nah jadi kita dapet umbinya satu aja saya penasaran aja dengan umbinya dengan umbinya karena sudah lumayan lama juga saya tanam ya cuman sering saya ambilin itunya daunnya makanya umbinya itu gak mau berkembang kecil-kecil aja nah ini kita dapet satu buah umbi lalu di sebelah sini ada tomat mawar juga satu dan ini saya lihat tadi ada buah markisa yang jatuh dari atas nah ini bagus belum ada yang nicipin ya ini buah markisanya masih utuh bagus dan sudah kuning dan besar tuh di atas masih ada beberapa lagi silau ini udah hampir sama gede dengan umbinya lalu saya mau panen lagi itu apa namanya belimbing ulu karena belimbing ulu nya mau saya kumpulin nanti mau saya bikin manisan ini udah jam 4 sore tapi cuacanya ya ampun bener-bener terik ya ini belimbing ulu nya udah lumayan besar-besar kita ambil aja yang besar-besar aja yang tua untuk kita kumpulin saya bekukan di dalam freezer untuk nanti dibikin manisan belimbing ulu nanti saya pakai proses ini aja open biar gak kotor ya kalau di jemur itu kan kotor kena debu dan proses pembuatannya ini juga cukup lama memakan waktu kalau yang manual bayi jemur itu bisa 3 hari belum lagi masaknya lagi itu butuh berapa kali perendeman biar dia meresap kalau di pinggir-pinggir jalan sini itu masih banyak nih pohon dilimbing ulu ya sampai gak ada yang ngambilin ini karena kita rawat sendiri dari kecil dari dia belinya hanya 30 cm eh 30 cm 3.000 rupiah 15 cm ini menghasilkan buah belimbingnya gitu lumayan banyak kan aduh ketarik bunganya ini bunganya ini sangat bermanfaat nih buat batuk jika direbus dengan air gula batu yang kecil-kecil kita biarin aja dulu maunya saya keliling metiknya ya karena gak kelihatan dari sebelah sana metik di atas ini juga ada tuh di atas di atas ini juga ada tuh yang sekecil udah dulu saya petiknya cukup lah segini udah lumayan banyak kan lanjut kita mau petik yang lain kalau kita mau petik cabai karena cabai itu kalau gak dipetik sayang juga ya ini kita petik cabai cabai itu ada terus jadi harus dipetik ini panas banget udah jam 4 sorean tapi teriknya masih ampun panas banget jadi kalau ke atas harus pakai pakaian lengkap biar gak kebakar sinar matahari walaupun udah sore tapi panasnya kita aman panasnya menyengat udah jarang hujan harus pakai pelengkapan topi jaket super banyak cabainya sebentar lagi tomat juga super banyak asal jangan ada yang makan kalau tomat itu eh doyan banget tomat jumbo aku aja hilang padahal udah tandain di kantong asoin biar jangan dimakan ya ada bau-bau tangannya sebentar aja hilang sebelah sini juga banyak banget cabainya nanti kalau sudah males petik buahnya sudah mulai terkurang saya akan tinggalin biar dia sampai tua sekali merah dia bisa bibitnya untuk ditanam lagi seperti terong terong lagi itu yang panjang saya simpen bibitnya saya tanam lagi kemarin saya tanam dua hari kemudian dia tumbuh tunas hari ketiga dia hilang dimakan oleh binatang pengerat ini percuma tanamnya saya kadang keselnya disitu disitu nah saya hari ini panennya yang kayak gini-gini dulu saya mau lihat ini nipisnya bunganya full banget ikuti kalau cuaca panas banget jadi video saya hari ini sampai sini dulu ya karena saya mau melanjutin siram pohon dan sebelumnya saya mau ngambilin daun jeruk dulu nah ini setiap hari saya ambilin sebelum diminta lagi biasanya kalau udah tinggal ngambil di keranjang ini stoknya ya sama spaswa ambil jadi nanti kalau kosong kan ditanyain nah mending kita ambil dulu buat stok daun jeruk lain salam sama serai serainya kita ambil yang disebelah sini aja karena saya males eh yang di dalam sini deh banyak bau serainya ini tinggal di pelimpir aja ambil dua batang aja cukup cari batang yang gede nah ini dua batang gini aja udah cukup nah jadi hari ini saya panennya beginian ya belimbing wulu ini sisa bibit kacang panjang saya belum taburin semua belimbing wulu cabai dapat makisah umbi jalar tomat mawar dan daun bumbu ini ya sekian dulu video saya untuk hari ini sampai jumpa di vlog saya berikutnya terima kasih sudah menonton salam sehat selalu selamat sore saya mau melanjutkan menyiram tanaman terima kasih menikah selamat menikah selamat menikah